kemarin terakhir yaitu kita bahas dampak suhu dan radiasi pada kurva arus dan tegangan selanjutnya ada kondisi namanya panel surya itu kan biasanya di rooftop jatah pedung ataupun yang pastinya dia mudah terpapar langsung dengan sinar matahari dan kita itu sinar matahari dan radiasi suhu itu variabel bebas jadi kita tidak bisa mengontrol karena dia bebas sifatnya variabelnya kita hanya bisa mengendalikan di sistem panel surya itu sendiri sampai ke outputnya makanya ada istilah dampak setting atau even ada istilah lagi partial setting jadi dia akan mengaruhi kurva yang harusnya kurvanya itu dia stabil dia akan terjadi drop baik itu voltage ataupun current kuat arus ini salah satu contoh dampak setting setting itu berbayang berbayang itu contohnya panel surya nya kondisinya apalagi di Malang ini ya pasti sering terjadi partial setting yaitu mendung ya mendung terus kedua kan di atap nih ya nggak tahu tiba-tiba kejatuhan dedaunan atau jaduan bulung yang jatuh tiba-tiba jatuh di atap panel surya ya terus apa lagi ya itu ya intinya dia menutup sebagian dari panel surya itu sendiri sehingga badaya yang dihasilkan atau tegangan dan kuat arus yang dihasilkan itu terjadi drop yang seharusnya terjadi penurunan akibat penutupan pememukaan panel surya satu panel surya model semisal ya contohnya itu 100 WP itu kan terdiri sekitar ada 36 sel nah semisalnya itu hanya satu sel semisal apa atau burung ya burung lewat terus buang air besar ya nempel di satu sel panel surya sendiri sehingga dia tertutup terus kering ngawes pada saat itu terjadi penutupan satu sel saja nah ini kurvanya ya nah disini nggak akan saya bahas ini ya rumus-rumusnya untuk panel surya sendiri kita lebih fokus nanti untuk rumusnya di instalasi dari output panel surya sendiri ya contohnya kita converter sama algoritma untuk MPPT nah ini contohnya ini ketika terjadi paparan sinar matahari secara penuh di satu permukaan panel surya itu sendiri ataupun array kalau dia kan susunan beberapa modul nah ini kondisi ketika terjadi satu sel yaitu sedip maksudnya dia terbayang terbayang apa ya bahasa ini saya tertutup bayangan gitu ya ada bayang-bayang ya di permukaan panel surya nah ini ada drop nah ini ada drop nah ini ada drop terjadi penurunan tegangan terjadi penurunan tegangan dan kuat arus nah ini kurva yang seharusnya kurva arus dan pedangan ketika terjadi satu sel terbayang tertutup bayangan mendung dan lain sebagainya ini akan ada penurunan perubahan kurva nah ini komparasi misal satu sel dia tertutup sebagian sel tertutupnya 50% nah kurvanya seperti ini setelah itu satu sel penuh tertutup ya 100% ini baterai charging jadi ini kapasitas baterainya jadi sekitar 13 volt dan ketika kondisi dua sel yang tertutup ya ada penurunan yang cukup drastis apalagi tambah lagi dan seterusnya nah ada itu kan kondisi yang tidak diinginkan karena panas perjalanan tidak sabil nah ada kondisi kita ada varbel perikat yang bisa kita kendalikan salah satu contohnya yang pertama bagian instalasi di panel syria itu sendiri yang pertama instalasi namanya mitigasi seed jadi dengan bypass dioda jadi untuk mempertahankan aliran halus permasalahan penuh tegangan dalam kondisi sel tertutup yang dapat diperbaiki dengan menambah sepertinya itu bypass dioda jadi ini untuk instalasi panel syria artinya itu sendiri ya ada setiap sel ini contoh kesnya masih tiap sel berikut kondisi tanpa bypass dioda ini komparasi ketika satu sel ini ingat ini satu sel ini kan ini satu model kan beberapa sel ya nah ini ibarat dipik salah satu sel nah ini yang mewakili ya rangkaian equivalentnya rangkaian equivalentnya rangkaian equivalent satu sel panel syria itu sendiri dia paralel antara sumber arus untuk short current short current ya jadi untuk arus sumber arus terus ada paralel dengan RP dan seri dengan RS ya outputnya nah ini satu sel rangkaian equivalentnya terus untuk yang B ketika salah satu sel ini tertutup bayangan ya ini digambarkan dengan suatu arsiran ya yang menutup satu sel dari sekian banyak sel dalam satu modul nah dari sini kita bisa cek aliran arusnya ya ini setiap sel kan tersusun secara seri ya kalau seri kan arusnya tetap yang berubah adalah tegangannya tegangan totalnya dia akan bertambah ya sekian kali lipat dari banyaknya sel nah ini arusnya disini mengalir secara seri ya dan ini diodanya berlawanan reverse jadi dia arus di dioda 0 dia open nah dia akan melewati ini sumber arus short kenapa kok melalui ini kok gak melewati rp pak karena kan ini ibarat ada jalur pintas jalur pintas gak ada hambatan nah ini ada hambatan ngapain lewat yang ada hambatan kalau mau jalan ke menuju ke mana ke kota Surabaya ini ibarat lewat jalan tol ini short bebas nah ini arus akan melewati disini sumber arus ya sesuai dengan karakteristik arus itu sendiri yang terpengaruh dengan kuat nilai radiasi terus melewati RS RS pasti lebih kecil jadi yang ke drop disini sangat kecil nah barulah malir ketika ada sedit yang menutup jadi arusnya itu 0 sumber arus dari sel itu sendiri 0 karena gak ada radiasi yang satu sel itu tidak terpapar radiasi sinar matahari karena tertutup sehingga malirannya berpindah ini tetap open ya karena dia kalau dioda reverse dia akan open sepertinya seperti saklar gitu ya kalau searah dia akan ini dan nilai tegangannya sekitar 0,6 volt nah dia akan melewati sini kanan ibarat terpaksa ini tergugah ini 0 ya kosong ada 100 dia harusnya melewati sini nah disinilah terjadi drop voltage ya drop tegangan nilai rp nya karena melewati suatu hambatan itu ini satu sel bayangin kalau banyak sel ya makanya dari sini kan kita udah bisa mengetahui ya kenapa tadi kurvanya IV itu ada penurunan tegangan yang cukup drastis makanya disini karena dia akan melewati yang harusnya melewati bypass ya melewati hambatan rp jadi terjadi drop voltage oke nah ini ini tadi equivalent nya ya ya jadi ini yang satu sel tadi ini ya kalau ini kan beberapa sel cuma kita pick salah satu nah kalau ini berdua satu sel ya satu sel panel surya jadi dia awalnya 0 melewati sel ini material menerima radiasi ya sehingga menghasilkan sumber arus sumber arus sumber arus nya untuk sel nya dia tegangannya 0,0 volt makanya kalau seri semakin banyak sel nya cara seri semakin tinggi ya nilai tegangannya nah ini equivalent sama kayak tadi ya kayaknya jadi kondisinya dia harus melewati dioda 0 ini pasti 0 karena ketutup sedit harus melewati ini jadi terjadi drop nah ini pengurangan tegangannya nah ini salah satu mitigasi ya mitigasi itu gak hanya ini kan biasanya kalau kita istilah mitigasi itu mitigasi bencana kalau ini mitigasi antisipasi ketika kondisi panel surya dan kondisi shading atau shade shading nah permasalahan pengguna tegangan dalam kondisi sel tertutup bayangan itu dapat diperbaiki dengan nama tadi bebas dioda nah ini komparasi ya kondisi kondisi sunny sel jadi full sun kondisi matahari penuh dalam satu sel ini ini di bypass pasti melewati sini lurus jadi dia tidak melewati dioda ini karena ada short current ini ya ini harus melewati sini ya dan tegangan untuk satu sel ini 0,5 volt nah ketika terjadi sedi ya pada satu sel panel surya ini contohnya dengan ilustrasi di gambar aksir ya di aksir nah ini arus akan ini kan arus terus secara seri ya misal arus ini 5 ampere ya 2 lah 1 lah 1 ampere dia melewati melewati bypass ini ya jadi dia tidak melewati dalam satu sel ini dimana di dalam satu sel kan ada ini ya rp jadi apa ada penurunan drop voltage makanya dia di bypass jalan rintas jalan alternatif ya jadi dia ini arahnya yaitu searah dengan arus searah arus ya seharusnya nah ketika searah ya sifatnya sekelahnya tutup ya dengan digangan disini itu sebesar 0,6 volt jadi dengan adanya bebas penurunannya hanya sekitar 0,6 volt ya tegangan dari diode itu sendiri udah jadi dia bebas lewat situ jadi pada disini ketutup ada kendala ada osiden kalau disini namanya sedi nah dalam modul yang sebenarnya kalau tadi kan satu sel ya kita analisa dalam satu sel nah kalau dalam modul yang sebenarnya itu metode ini ya sebelumnya tidak praktis dengan menambahkan diode tiap sel bayangin yang 36 sel itu ditambah diode satu persatu nah faktanya di apa di manufaktur dari panusunat sendiri dia tidak di bypass dengan diode yang kalau kita beli ya langsung satu modul itu jadi bypassnya langsung ketika kita penyusunan cara array ya penyusunan beberapa modul nah disini manufaktur sering dilakukan dengan mendirikan setidaknya satu bypass diode pada modul untuk bantu melindungi array jadi yang dipepas itu bukan hanya bukan sel saja karena itu tidak efektif karena di pasaran pun manufaktur faktanya ya tidak dipepas ya dengan dioda satu persatu yang segitu banyak sel kita hanya bebas cara mendiri untuk penyusunan array per modul satu dioda nah dioda ini tidak miliki dampak yang dapat dampak pada kondisi shading dengan satu modul jadi kalau modulnya hanya kalau modulnya hanya satu ya itu enggak ada pengaruh besar atau signifikan untuk membantu shading dia akan sangat berdampak secara signifikan untuk mengatasi partial shading pada array jadi ketika modulnya itu dua atau lebih ya dua atau lebih secara seri dan seterusnya biasanya yang fit secara seri nah ini dampak bypass diode kondisi 5 modul dalam seri jadi ini ada case kita punya 5 modul cara seri ini kan tegangan pakai baterai sebesar 65 volt jadi ini modulnya kecil ya 65 bagi bagi 5 itu ada 13 jadi ada 13 modul disini ya 5 modul masing-masing tegangan per modul yaitu 13 volt jadi totalnya 17 secara seri yaitu 65 volt nah ini jadi mengikuti ini ya baterainya itu yang dipakai 63 volt kenapa enggak 65 kemampuan dari panel itu totalnya 65 volt memang seharusnya kan baterai kan 1 banding 1 ya faktanya kan dia enggak akan terisi semuanya pasti ada drop-drop rugi-rugi hanya ambil baterai yang terisi hanya sekitar mungkin 64 ya dikati 65 nah ini baterai ya ini baterai voltage yaitu sekitar 63 sama 64 volt 63 ini sekitar 63 ini 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 ada tiga kondisi yang pertama kondisi normal full sun ya entah itu di bypass atau enggak ini kondisi matahari matahari penuh nah dia normal kurvanya atau umumnya dia radiasinya penuh nah kondisi yang kedua dan yang ketiga itu kondisi setting dua-duanya kondisi setting namun perbedaannya yang grafik yang penurunan yang cukup tinggi yang paling tinggi ini ya itu tampang dioda tampak bypass dioda dioda bypass kalau yang kurva ini yaitu dengan bypass dioda jadi ini di bypass dengan dioda yang ini enggak dari sini udah kita bisa analisa bahwa untuk yang bypass dioda emang ada penurunan namun setidaknya penuhannya tidak terlalu tinggi kalau ini dropnya terlalu tinggi sehingga peaknya puncaknya itu cukup jauh komparasi dengan full sun sama mid bypass dioda jadi ini salah satu memang tidak mitigasi untuk solusi untuk partial setting itu ada di sisi instalasi array-nya ada juga di sisi elektronikanya nanti sama algoritmanya di NPPT ini salah satu mitigasi untuk di instalasi modul secara seri kumpung pararek oke sini kita analisa yang seri nah ini contoh array tadi ya nah ini ya masing-masing 13 volt jadi kan tadi kan setiap modulnya ini ada 5 modul setiap modulnya sekitar 13 volt nah ini gambar menunjukkan kemampuan bypass dioda untuk mitigasi setting ketika modul mengisi baterai 65 volt ini kondisi normal nih yang sebelah kiri yang A full sun nah jadi apa secara seri harusnya sama 3,3 ampere disini modul pertama kedua 345 masing-masing sebesar 13 volt jadi ketika di modul pertama itu total tegangannya 13 harusnya 3,3 ampere tetap di seri dengan modul yang kedua jadi 2 kali lipatnya 26 terus seri ketiga 3 kali lipatnya 4 kali lipatnya 5 kali lipat jadi 13 volt jadi totalnya 65 volt harusnya tetap 3,3 ampere ini yang B tadi yaitu partial setting no bypass diode jadi ini untuk dioda tanpa dioda di bypass ini dia rangkaian umum secara seri yang di sedit itu di modul yang kelima ini contohnya mendung saat ini tadi pagi mendung balik kemarin mendung dari pagi sampai sore nah ini kondisi partial setting yang yang awal yang awal oke ini sepertinya ada ini harusnya ada penurunan ini kok malah 80 volt jadi ini 0 13 26 39 52 harusnya ini berkurang karena di sini yang di modul kelima di modul kelima itu ada drop voltage jadi harusnya akan jadi rugi-rugi di sini tegangan nah ini untuk kondisi ketika di bypass satu per satu bukan per sel namun per modul karena modulnya ada 5 jadi kita menyediakan dioda sebanyak 5 nah ini di paralel paralel dengan dioda kedua ketiga dan empat kelima nah ini kondisinya off yang dioda pertama kedua tiga dan empat karena modul yang pertama dua tiga dan empat itu terpapar secara penuh ya terpapar secara penuh sehingga harus melewati sesuai dengan jalannya yaitu sumber arus ya jadi sumber arusnya dimasih-masih panel ini jadi arusnya di sini hewat sini 2,2 disini disini nah terus belok ceritanya hewat sini disini ketutup karena dia ketutup bayangan jadi dia bypass lewat jalan alternatif jalan alternatif dan lebih cepat jadi arus yang mengalir itu ya disini ada regimenya karena deodanya kecil ya nilainya sekitar 0,6 volt ya ada regimen arus disini nah menjadi ada pengurahan namun perubahannya cukup tidak terlalu signifikan cukup kecil jadi masih mendekati dengan nilai seharus dibandingkan dengan yang no bypass deoda ya perubahannya cukup besar ini arusnya diharapkan itu walaupun gak sama mendekati harusnya seharusnya jadi ada rugi-rugi disini oke nah dioda tadi ya ini kan kalau untuk seri ya bagaimana kalau ketika sukunan erinya itu gabungan antara seri dengan paralel ada istilahnya blocking diode yaitu memblockingnya dengan dioda ini mencegah kuat arus arah berlawanan karena malfunction salah ini terima kasih teko ya jadi ini ketika susunan gabungan ya seri dan paralel nah yang kiri ini tanpa mengblocking susunan dengan dioda yang kanan blocking dioda ini ya jadi dia searah dengan susunan seri kan ada tiga susunan seri ya disini ya nah ketika ini tanpa dioda ini harus mengalir i2 i3 harusnya kan i1 juga ke atas nah disini kalau ada malfunction atau pilih one atau apa nah dia bisa aja kotabersnya malah reverse ya reverse sehingga arus total yang keluaran dari sukunan P ini dia ada pengurangannya arus totalnya itu i2 ditambah i3 dikurangi 1 karena dia reverse berlawanan nah berbeda kondisinya ketika ada dioda dioda ini kan memaksa alirannya itu ya searah dengan dioda sendiri ya kalau reverse dia akan open nah ini 2 3 tetap ya jadi totalnya itu i2 tambah i3 nah ditambah i1 nya 0 kenapa? karena ketika dia terjadi arah arus yang reverse karena malfunction dari partial setting ini ini bisa aja terjadi nah dia ini akan kan kalau dioda reverse dia akan open ya terbuka jadi arusnya 0 ini kondisi open circuit jadi totalnya i2 plus 3 jadi lebih mending ini ya daripada kondisi seperti ini tambah dioda dioda ini salah satu mengurangi ya minimalisir setelah membantu minimalisir terjadinya drop atau rigurugi gaya melalui pengurangan penurunan arus oke oke eh tunjukkan dulu eh ya jangan lupa untuk presensi ya mungkin ada yang ditanyakan halo 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 mungkin ada yang ditanyakan halo 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 belum ada iya pak halo pak halo pak halo pak ya ya ini sebenarnya dari ini ya kita kan ada penelitian ya penelitian ya penelitian ya penelitian ya tentang panel surya ya ada berapa tentang panel surya pertama kelompoknya 3 ya pertama kelompoknya 3 terus kedua kelompoknya kelompok saya terus yang ketiga dikti dikti itu gabungan saya dikti itu gabungan saya jadi monggo kalau ingin join mungkin saat ini yang ingin menerima saya mungkin saat ini yang menerima itu Mbak Anissa yang ibu ketua melalui saya ini AMP ini semoga lolos nanti bisa join dengan kelimpian kami ini untuk pembahasan ini kita sampai ini dulu ya bypass dengan mirigasi setting nah untuk pertemuan selanjutnya mungkin kejelasannya sudah sistem nanti saya akan open simulasi untuk nanti bisa download jadi nanti untuk simulasi nya ada dua kalau tidak matrix monggo atau bisa yang lebih kecil lagi ada yaitu pesim power sim atau porteus yang lebih kompleks untuk tugas kelompoknya nanti setelah uji yang tengah semester oke mungkin itu dulu ya ntar presisi jangan lupa silahkan dipelajari disini ya saya mengambil dari sini ya dari Ren saya translate dan saya pick yang sekiranya yang saya jelaskan gak semuanya ya ini yang tadi penjelasan ini kan seperti penjelasan materi-material ini gak perlu ini kan di fisik yang material ya kita lebih concern ke power nya elektronika nya ini makanya saya skip ya ini masuk di bab ini ya apa photovoltaic material oh maaf ya share screennya lupa jadi ini jadi ini saya skip ini masuk bab yang ini ya bab photovoltaic material and electrical karakteristik untuk materi nya saya skip dan informasi nya juga saya skip dan selanjutnya nanti kita concern nya di ini di sistem nya nah ini tadi ini sistem pv nya dan di komponen material nya mungkin bisa belajar itu lebih dahulu ini untuk pertemuan selanjutnya ntar saya jelaskan mungkin bisa melalui simulasi nah ini jadi ada pv ray dia konektik dengan baterai dan mppt charge controller dan juga terkoneksi dengan distribusi panel distribusi dengan pln itu ada ini itu nanti perkembangan akhirnya kita nanti simulasinya cukup ini sampai control panel jadi keluarannya masih dv ya kalau ini kan inverter nanti udah keluarannya masih jadi dia bisa me-backup rumah mas-mas dan mbaknya ini salah satu aplikasi dari tv ini monggo dipelajari dulu yang bisa belajar inggris yang belum bisa juga silahkan kalian belajar belajar inggris dari sini sebenarnya banyak ide penelitian atau bahkan banyak ide skripsi ya ya banyak kalau saya peta-petakan itu banyak sekali nah bahkan yang pengujian mbak Nisa kemarin itu kalau dipetakan banyak lagi algoritmanya banyak jenisnya ibarat ngerjain satu nggak perlu cari dana ya kita ada panel sudah banyak bahkan yang ini ratusan juta banyak panel yang tersedia terus apa namanya arduino dan sebagainya jadi monggo bisa dimanfaatkan ini nanti kemudian silahkan dipelajari dulu ya aplikasi dari sistem panel sendiri ntar di cycle ini sampai grid jadi sistem terhubung dengan grid jaringan PLN mungkin itu dulu ya ketemuan kali ini ya kan masih ada waktu jam saya berapa menit 30 tambah 20 silahkan waktu itu digunakan untuk belajar ini atau cari di google tentang PV system oke baik mungkin kalau nggak ada pertanyaan ini sudah cukup jelas ini cukup jelas ini file-nya saya share jangan lupa untuk presensinya ya saya presensinya sudah cek di ini di partisipan ini ya saya langsung cek di graph di google form silahkan untuk mengisi itu cukup nilainya 10% baik mungkin kita tutup dengan doa majelis bersama-sama dan surat wal-asri bersama-sama ya jangan lupa isi presensi dan gunakan waktu saya ini untuk membaca ini buku yang keren tadi berdoa dimulai Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim